Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya para pedagang pun menyadari bahwa bahu jalan bukan tempat untuk perjualan dan bisa mengganggu ketertiban lalu lintas Sementara itu lokasi baru yang ditempati oleh para pedagang kaki lima di depan SMP Negeri 1 Sumber merupakan lahan milik lurahan sumber Para PKL meminta izin untuk menempati lahan tersebut dibantu oleh karang taruna setempat Tidak ada biaya sewa untuk menempati lahan tersebut Hanya saja setiap pedagang dikenai biaya sebesar Rp2.300.000 untuk pembangunan kanopi Agar pedagang dan pengunjung lebih nyaman Salah satu pengunjung Dewi mengatakan Selain lebih nyaman, saat ini para PKL pun terlihat lebih tertata Dan pengunjung yang parkir tidak mengganggu ketertiban lalu lintas di jalan raya Tedewi sering jajan di Pujasera Sumber gak? Iya sering Oke Dari yang di depan terus pindah ke sini lebih nyaman di mana? Lebih nyamanan di belakang Kenapa tuh? Karena lebih nyaman aja kalau di depan itu kan emang jalan utama Terus emang gak tertata rapi gitu kan Takut emang gimana ya? Takut ada kesilakan atau apa kan namanya juga kan Jalan Jalan utama ya bukan emang buat jualan juga kan Tapi kan kalau di belakang itu kan Satu keamanannya Kedua emang rapi, nyaman Jadi buat kita jajan juga Sementara itu sejak 3 bulan pindah ke tempat baru Saat ini omset pedagang mulai stabil meski belum 100% Meskipun sudah tertata rapi Namun tidak adanya penerangan di gang samping SMP Negeri Satu Sumber Membuat para pedagang dan pengunjung merasa kurang nyaman saat malam hari Ini udah berapa lama pindah ke sini? Kalau ini udah hampir 3 bulan Dari bulan November Dari bulan November Ini inisiasi buat pindah ke sini dari siapa? Sebenarnya dari pedagang Cuman gara-gara Mungkin pedagang gak nyaman di jalan Ataupun ada hal yang tidak memungkinkan untuk perjalan Jadi tinggal di samping Jadi inisiatif pedagang sendiri ya? Iya inisiatif pedagang Oke, terus gimana nih omsetnya dari baru pindah sampai sekarang? Diharapkan ada perhatian dari instasi terkait Untuk membantu melengkapi fasilitas di Puja Sera Sumber Tepatnya di gang samping SMP Negeri Satu Sumber Agar bisa menjadi salah satu tempat wisata kuliner Yang nyaman di Kabupaten Cerbon Lulul Jana, RCTV, Cerbon